Kali ini saya akan bagikan tips supaya semut Jepang cepat berkembang biar caranya cukup simpel gampang kalian bisa coba di rumah nah tipsnya supaya semut Jepang cepat berkembang biar usahakan pakainya harus pun pakai ragu boleh pakai ragu apa aja yang penting lagi buat tape ya buat bikin tape jangan pakai yang lain soal pakai beras atau apa kita bisa pakai beras cuma buat ini aja kalau pas kehabisan lagi ya kita taruh di tempat yang gelap nah wadahnya ini wadah tempat semut Jepangnya kita tutup pakai lakban lakban warna hitam ya yang bagus ini cuma buat contoh aja kita tutup pakai lakban warna hitam soalnya semut Jepang ini kurang begitu suka sama ini sama tempat-tempat yang terang dan yang enggak kalah penting adalah suhu ruangan yang harus dijaga usahakan semut Jepang ditaruh di ruangan yang sejuk ya ya enggak terlalu dingin juga enggak terlalu panas mungkin sekitar 30 sampai 32 derajat lah ini 32 derajat juga masih terlalu panas kayaknya soalnya semut Jepang ini enggak tahan sama kondisi yang panas mereka bisa mati semua soalnya saya juga pernah saya rasa cukup segitu aja tips dari saya supaya semua Jepang cepat berkembang biak jangan lupa buat kalian yang mau ikut berternak dan bisa menghubungi saya di 08 52 38 11 52 05 nah harganya 100.000 per paket per paket isinya sekitar 250 ekor lebih saya lebihkan jelas nggak kurang dari 250 ekor per paketnya pengiriman ke seluruh Indonesia untuk sementara saya pakai DNA Oke terima kasih selamat menikmati